Saya tidak takut. Anda tidak akan menjelaskan saya. Saya akan terus bercakap benar-benar. Fakat yang Anda katakan bahwa apa yang saya katakan adalah benar, tidak bermakna bahwa itu benar-benar itu. Satu persatu anggota Paskan Pertahanan Israel atau IDF kena mental, usai mendapat hujatan dari netizen Indonesia. Salah satunya bernama Eden Sison yang nomor WhatsApp-nya tersebar dan diteror dengan sumpah serapah dan hujatan. Meskipun Eden sudah mengganti nomor WhatsApp-nya dengan nomor baru, hujatan dan serangkaian teror dari netizen Indonesia tampaknya tak juga berhenti. Mendapati dirinya diteror secara terus-menerus, Eden akhirnya melaporkan hal ini ke kepolisian di Israel. Melalui akun X dan Instagram-nya, Eden menuliskan bahwa dirinya dihujat bertubi-tubi oleh netizen Indonesia. Hal itu terjadi selesai seorang netizen membagikan nomor pribadi Eden ke sosial media. Mengutip Tribunews, akun tersebut yakni Ed Greschenov, yang mengunggah takampal layar nomor Eden di akun X pada Minggu 19 November 2023 lalu. Muak mendapat hujatan terus-menerus, Eden pun sampai mengganti nomor WhatsApp-nya. Ia juga mendatangi kantor polisi di Israel untuk memberikan pernyataan tentang warganet Indonesia yang menyebarkan nomor teleponnya. Eden pun mengaku bahwa dirinya memiliki semua informasi termasuk nomor telepon dari warganet Indonesia yang menyebarkan nomornya. Tidak lupa ia juga menyuruhkan agar kroni-kroninya DIDF yang mendapat hujatan melakukan hal serupa dengan dirinya. Eden menunturkan bahwa Interpol akan terlibat sehingga warganet Indonesia itu bisa saja ditangkap. Selain dirinya, Eden mengaku bahwa kekasihnya juga mendapat hujatan yang sama seperti dirinya, meskipun sang kekasih tidak tergabung sebagai anggota tentara Israel. Sementara itu, akun AdGraschinov yang dilaporkan justru menanggapi santai atas tindakan Eden tersebut. Ia menyebut Eden justru akan semakin mendapat hujatan dari netizen Indonesia, bahkan kemungkinan hingga menutup akun sosmednya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!